Rumah yang ada di kawasan Pondo Indah, Jakarta Selatan Lokasinya strategis, 100 meter kurang lebih dekat ke Bukit Golos Ya, bisa dilihat ya Bapak Ibu, kalau jalan depannya, luar banget ya Rindang, kemudian ini kawasannya elit, lokasi premium Karena dia one gate system, jadi security 24 jam Seperti apa dalam rumahnya? Kita lihat sama-sama yuk, let's go Terima kasih sudah menonton Nah, Bapak Ibu, di sini ada karpotnya bisa dua mobil Kemudian garasinya juga dua mobil Jadi bangunan ini dua setengah lantai Bapak Ibu, kalau tidak mau menempatkan rumah ini Bisa invest untuk disewakan Karena ini baru saja kosong untuk disewa oleh ekspert Kita lihat di atasnya ya Bapak Ibu, ini teras rumah ini ya Jadi enak ya, rindang, sejuk Kemudian ini adalah akses menuju taman dan ke kolam renang Nah, ini bisa diimpet nih Tamannya luas banget karena posisi rumah ini ada di hook Ya, jadi Bapak Ibu bisa bercocok tanam Atau bisa dijadikan lapangan panels Atau basket juga bisa ya Ini terasnya, nanti Bapak Ibu tinggal menambah kursi dan neja Ya, kita lihat ke area ruang tamu Nah, ini posisi ruang tamunya ya Ini rumah dijual kosongan Luas lantai 839 meter persegi Luas golongannya kurang lebih 613 ya Dan rumah ini dua setengah lantai Kosongan, saya ingin kumis ya Tapi, kumisnya sudah ada sini gitu Ada masih saja ya Yuk, kita ke area dalam Bapak Ibu, rumah ini memiliki 5 kamar tidur Dan 1 study room Nah, ini sebelah kanan saya Aku adalah study room-nya Yuk, kesini Study room-nya ini hanya ada Untuk namanya rumah hari AC Dan ini kalau dibikin study room Boleh Dibikin kamar tidur untuk tamu Juga boleh Karena view-nya ini Begitu cendala dibuka Itu ke arah taman Ya Posisi rumahnya ini hook Ya Jadi, kelihatan lebih besar banget Yuk, ini kita ke sini Begitu keluar dari study room Nah, sebelah kanan saya Itu ada kamar mandi Ya Nah, ini kamar mandinya Ada quest table Ada meja kabinetnya Dan dibawahnya ini Bisa taruh perangkatan mandi Kemudian ada Loi-nya Dan ini juga ada Shower-nya Yang shower-nya Ya Ini ada kaca Buka tutup Supaya aja Nah, tamannya ini Sangat luas Ya Nanti bapak ibu Kalau ingin Pelihara ikan koi Nah, itu Sebelah kanan Tamannya bisa dibikin Kolang ikan Karena di sini Tidak ada kolang ikan Nah, masuk ke sini Bapak ibu Taman belakang ini Juga connecting dengan Unreal dining room Ya Nanti bapak ibu bisa menambahkan Meja makan dan kursus makan Ini tempat area-nya bertumpur keluarga juga Nah, ini sama ya Bukaan kaca-kaca Ya Nah, ada aslinya juga Kemudian bapak ibu nanti Mungkin menambah sandalier Di sini juga bisa diganti Karena yang ada Cuma fan aja Ya Dari room dining room ini Ini ada Buat ruangan tepisah Yaitu Kitchen set Bapak bersih Dan area sektis Ya Kita ke area Kitchen set dulu Nah Ini Kitchen set-nya Saya suka banget Karena kenapa Ada bukaan kacanya ke depan Ya Jadi di west apple ini Sampai cuci piling Cuci gelas gitu ya Cedaranya dibuka Jadi enggak Panas ya Nah Ini Kitchen set-nya full Ya Kanan kiri Kemudian ada Island-nya Nah Ini island-nya Ke atasnya Top cabinet-nya Menggunakan Marmer Pertabuan antara Warna Coklat Tua dan Muda Nah Ini Di sebelah kiri Ada Kompornya Lengkap ya Jadi Ini Ibu-ibu Bagi ibu Yang hobi masak Ya Di bawahnya Juga ada Oven Kemudian Ada Empat Puku Ya Dan ini Ada Di atasnya Ada Kuker hood Ya Jadi Kuker hood Jadi Besar banget Ada Tempat Pemimpanan Piring Gelas Ya Wajar Mungkin bisa Di sini Di sebelah kiri Ada tempat Penyimpanan Barang-barang Misalnya Stok Makanan Seperti Indomie Mie Tepung Beras Bisa Digunakan Di situ Nah Ini Juga Disediakan Kulkas Dua Pintu Ya Dan Kita Ke area Service Area Nah Ini Ruangan Laundry Kemudian Di sebelah kiri Ini Ada Kamar Tidur Pembantu Ada Dua Kamar Tidur Pembantu Ada Satu Kamar Mandi Kemudian Di sini Ada Area Jemuran Bapak Ibu Rumahnya Mewak Banget Harga Rumah Ini Dijual 48M Boleh Nego Sertifikatnya Hak Milik Yuk Kita Ke area Saatnya Nah Di sini Coba Ini Ada Ini Ya Dari SELI Rumah ini Terdapat Dua Masam Tidur Yaitu Satu Kamar Tidur Master Bedroom Dan Satu Kamar Tidur Anak Masing-masing Kamar Tidur Ada Kamar Mandinya Kita Lihat Dulu Yuk Master Bedroom Nah Area Sebetulnya Besar Banget Ya Bapak Ibu Ya Sebelah Kiri Itu Ada Wardrobe Nah Wardrobe Besar Banget Ya Kemarin Besar Banget Kalau Bapak Ingin Diganti Boleh Masuk Interior Boleh Tapi Banget Ini Sudah Kokoh Banget Ya Dan View Menariknya Dari Kamar Master Bedroom Adalah View Colom 6 Jadi Begitu Cendalanya Dibuka Area Colom Penangnya Keliatan Ya Sejuk Ya Kalau Rumahnya Di Hook Ya Nah Kemudian Sebelah Sini Lagi Itu Ada Kamar Mandi Yang Asam Master Bedroom Ini Terdapat Kamar Mandi Dalam Ya Kamar Mandi Dalam Yang 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 Ini Punya Dua West Floor Ya Top Kabinet Yang Belakang Marle Kemudian Di bawah Ini Pemarinya Bisa Keralatan Mandi Ya Kemudian Di belakangnya Itu Ada Kamar Mandinya Ini Tetapnya Besar Bapak Ya Jadi Bisa Berundang Berundang Di sini Kemudian Lengkap Ya Ada Pledatnya Kemudian Ada Hensol Dan Dibuka Untuk Bisa Biar Airnya Tidak Keluar Di mana Ini Bapak Ibu Kanan Kirinya Menggunakan Teramik Ya Keren Baet Ya Nah Setelah Dari Area Masuk Bedu Kita Lihat Area Bapak Ibu Nanti Ini kan Kosongan Jadi Bapak Ibu Bisa Menambangkan Titik set Di sini Kemudian Sofanya Di situ Juga Bisa Ya Ini Enak Banyak Buka Banyak Sirkulasi Baranya Terus Kemudian Di sini Juga Ada Lima Lima Yang kedua Ya Karena Lima Langsung Kelam Laman Lima Lima Yang kedua Ini Bapak Ibu Bisa Dikat Sama Sama Sendelanya Banyak Ya Jadi Bukaan Banyak Jadi Sikulasi Udah Bagus Ya Dan Pencahaya Bagus Nah Ini Area Balkon Dan Kita Bisa Menikmati Ini Pemandangan Kolam Laman Ya Ini Maaf Karena Rumahnya Penyewanya Baru Kosong Baru Dibersihin Jadi Masih Belum Rapi Ya Kalau Penangnya Bagus Banget Ya Tinggal Dibersihkan Nah Ini Ada Balkonnya Jadi Kalau Misalnya Kita Duduk Di sini Sambil Menikmati Pemandangan Kolam Laman Bisa Banget Ya Terus Saya Mau Menunjukkan Ke Bapak Ibu Bahwa Di area Kolam Laman Ini Amannya Luas Kemudian Ini Juga Bapak Ibu Bisa Burger Di sini Bagar Bagar Sate Dan Langsung Kolam Laman Bangunan Ini Memiliki Dua Setengah Lantai Bapak Ibu Nah Kita Tadi Sudah Postur Pes Satu Kita lihat Lantai Dua Di lantai Dua Bapak Ibu Pilingnya Terbuat dari Kayu Kombinasi Sangat Cantik Kemudian Lantainya Terbuat dari Bahan Marmer Kita Sama Sama Lantai Dua Yuk Bapak Ibu Di lantai Yang Kedua Ini Ya Juga Memiliki Area Living Room Ya Dan Disini Nanti Bapak Ibu Menambahkan Sofa Dan Sebelah Kanan Sudah Ada Lemari Kemudian Bapak Ibu Ini Ada Balkon Yang Cukup Luas Ya Di Area Living Room Lantai Yang Kedua Itu Terdapat Tiga Kamar Tidur Anak Ya Sebelah Kanan Ini Tidak Ada Kamar Tidur Ya Bapak Ibu Bisa Memfungsikan Sesuai Dengan Kebutuhan Masing-masing Mau Dijadikan Ini Area Stadium Juga Boleh Lantai Satu Mau Dijadikan Area Stadium Juga Boleh Nah Ini Memiliki Balkan Juga Ya Viewnya Cantik Ke Arah Taman Ya Nah Ini Di area Ini Tadi Connecting Menuju Balkan Balkan Nah Bisa Duduk Sampai Di Sini Nanti Ada Meja Sama Kursi Jadi Bapak Ibu Bisa Dilihat Areanya Asri Rindang Sejuk Dan Ini Kalau Saya Lihat Kebawah Itu Area Swimming Pool Kolam Renang Jadi Bapak Ibu Saya Akan Mengulangi Sedikit Di Rumah Yang Dijual Dekat Dengan Bukit Kolop Ini Memiliki Luas Tanah 893 Meter Persegi Luas Bangunan Kurang Lebih 631 Meter Persegi Sertifikat Hak Milik Kamar Tidurnya Ada Lima Kamar Mandinya Ada Tiga Kemudian Untuk Staff Kamar Tidurnya Ada Dua Kamar Mandinya Ada Satu Kemudian Bangunan Dua Setengah Lantai Ada Swimming Pool Kemudian Ada Study Room Satu Dan Harganya 48 M Boleh Diku Jadi Carpot Bisa Dua Mobil Sekarang Dalam Bisa Dua Mobil Oke Sekarang Kita Review Kamar Anak Yang Dua Bapak Ibu Di Lantai Dua Ini Kamar Tidurnya Bersebelahan Masih Masih Kamar Tidur Anak Satu Dua Tapi Dia Sharing Kamar Mandi Kita Lihat Yang Kesini Beli Nah Ini Kamar Tidur Anak Masih Masih Dia Balkon 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 Juga Luas Lumayan Viewnya Menghadap Ke jalan Jalannya Disini Tenang One Second Security 24 Jam Kemudian Ini Di Kamar Tidur Anak Disediarkan Semari Dan AC Di kamar Tidur Anak Di kamar Mandinya Ada Wistapone Ada Top Kabinet Ada Kaca Toilet Dan Shower Kemudian Di sebelah Kanan Juga Kamar Kamar Tidur Anak Tidur Ini bisa nih saya main badminton disini ya, atau tanes meja gitu ya. Ini besar banget ya Bapak Ibu, terasnya di lantai 2. Dan kita juga melihat keluar juga bisa jalannya tenang banget ya, dan terasnya juga lumayan besar. Nah, di sebelah kanan sana, itu juga ada area jemuran Bapak Ibu. Nah, jadi disini masih ada area lagi, luas juga ya. Yang ini untuk menimpang AC Outdoor, ya disini. Nah, jemuran juga silahkan nanti. Oke? Ibu, kita tadi sudah bareng-bareng house tour lantai basement, lantai 1, dan lantai kedua. Nah, Bapak Ibu, rumah ini itu bangunan siap kuni ya. Mau untuk invest, disewakan, boleh. Mau untuk ditempatkan sendiri, boleh. Tapi harus mengganti interior, karena interiornya sudah lumayan lama ya. Tapi masih kondisi sangat terawat dan bagus ya. Bapak Ibu, jangan lupa ya, dukung channel Youtube Firly, properti sister kekinian. Ya, tekan tombol merah, like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Nah, agar Bapak Ibu dapat tahu update info terbaru dari Firly, properti yang ada di sekitar Jakarta. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.